Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Yesus, terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan beri bagi kami Anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan Membawa kami kembali untuk menikmati hadirat Tuhan Tolonglah kami Tuhan untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu Agar Engkau Kristus dimuliakan dalam setiap kehidupan kami Di dalam nama Yesus, kami berdoa hal ini Amin Puji Tuhan, Bapak-Ibu Saudara sekalian Hari ini kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Boleh dianugerahkan waktu untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan Hari ini saya berikan sebuah tema Hendak Allah dalam hidup orang percaya Jadi tema pada saat ini yaitu Hendak Allah dalam hidup orang percaya Yohanis 17 ayat yang ke-17 Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan Yohanis 17 ayat yang ke-17 berkata demikian Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firman-Mu adalah kebenaran Sekali lagi saya bacakan Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firman-Mu adalah kebenaran Puji Tuhan, Bapak-Ibu Saudara sekalian Dan saat ini kita boleh merenungkan kembali Tentang kehendak Allah dalam setiap hidup orang percaya Yohanis 17 ayat 17 ini bagian dari atau salah satu ayat Dari sekian banyak ayat tentang doa Yesus kepada Bapak Untuk murid-muridnya, untuk setiap orang percaya Sehingga hari ini kita boleh belajar bahwa Apa kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita orang percaya Dalam Yohanis 17 ayat 17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Garis bawahi kata, kuduskanlah Inilah kehendak Tuhan, kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita Dimana setiap orang percaya yaitu murid-murid Tuhan adalah hidup kudus Setiap prajurit-perjurit Tuhan sebagai mempelai wanita Kristus Dituntut kita, diharuskan kita Untuk hidup kudus Yesus berdoa kepada Bapak Supaya apa? Supaya orang-orang percaya hidup kudus Dari sekian banyak doa Yesus dalam pasal 17 Ayat ini dalam memberkati kita semua pada saat ini Dimana kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan Sehingga dia berdoa kepada Bapak Kerinduan Yesus sehingga dia berdoa kepada Bapak Supaya murid-murid Tuhan Supaya orang-orang percaya kepada Bapak Di dalam Yesus memiliki hidup yang kudus Bapak ibu saudara sekalian selanjutnya berkata Bagaimana supaya orang itu hidup kudus? Ayat ini juga memberi sebuah jalan keluar bagi kita semua Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Ternyata bapak ibu saudara sekalian Firman Allah inilah yang menguduskan setiap orang percaya Sehingga Yesus berdoa kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran itu Kebenaran disini adalah kebenaran yang aliteia Kebenaran dari sorga Kebenaran yang absolut Kebenaran yang hakiki Yaitu adalah firman Tuhan Sehingga firman Allah inilah yang menguduskan setiap orang percaya Kita bisa melihat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 berkata demikian Sebab firman Allah hidup Dan kuat Dan lebih tajam Dari pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh Sendih-sendi dan sum-sum Ia sanggup membedakan Pertimbangan dan pikiran Hati kita Inilah firman Tuhan Disini jelas dikatakan bahwa Firman Allah yang menguduskan kita itu Adalah firman Allah yang hidup Firman Allah yang kuat Bahkan disini dikatakan lebih tajam dari pedang bermata dua Manapun Bapak ibu saudara sekalian Dalam perjalanan kehidupan kita Dalam pengiringan kita Sebagai orang percaya kepada Tuhan Banyak hal yang kita alami Masalah demi masalah Problem hidup Tekanan hidup Tantangan hidup Bahkan gejolak dunia Membawa iman kita Atau mungkin kerhanian kita mengalami namanya Kematian Sehingga kita lemah Lesut tak berdaya Hari ini Biarlah firman Allah kembali Mengingatkan kita untuk Mari Untuk kembali kepada firman Allah Karena firman Allah itu hidup Segala sesuatu yang ada di dunia ini Semua Sudah terjadi Dan akan terjadi Dan semua itu tercatat Di dalam firman Allah Sehingga firman Allah ini Begitu kuat Dalam kehidupan saya dan saudara Yang ketika kita lemah Ketika kita mengalami putus asa Mari ketika kita membaca firman Allah Disitu ada janji-janji Tuhan Disana ada kebenaran-kebenaran Ada nasihat-nasihat Supaya kita kuat menghadapi hari esok Bahkan disini dikatakan Apalagi Lebih tajam dari pedang bermata Dua manapun Ia memisahkan Siwah dan roh kita Dia sanggup memindahkan Pertimbangan dan pikiran hati kita Sehingga apa kita memahami Kehendak Allah Dalam setiap kehidupan kita Betapa kuat firman Allah Betapa hidup Betapa tajam Firman Allah ini Sehingga itu menguduskan Kehidupan saya Dan saudara Selanjutnya Dalam Yaakobus 1 Ayat yang ke-21 Kita bisa menemukan disana Sebab itu Buanglah segala sesuatu yang kotor Dan kejahatan yang begitu banyak itu Perhatikan Terimalah dengan lemah lembut Firman yang tertanam di dalam hatimu Yang berkuasa Menyelamatkan Jiwamu Garis bawahnya Kelimat Firman yang tertanam di dalam hatimu Yang berkuasa Menyelamatkan Jiwamu Ini Bapak Ibu Saudara sekalian Tentang firman Allah yang menguduskan Inilah kebenaran itu Dimana firman yang sudah tertanam Dalam hati kita sebagai orang-orang percaya Sebagai murid-murid Tuhan Itu menyelamatkan setiap jiwa kita Di dalam jiwa ada pikiran Ada perasaan Ada kehendak kita Seringkali pikiran kita Pikirkan hal yang terlalu tinggi Yang tidak Patut kita pikirkan Membuat kita ingin menyaini orang lain Sehingga membuat kita angku sombong Sehingga kita bisa kecewa Karena harapan kita Pikiran kita yang terlalu tinggi Dan kita bisa menggapai itu Dan kita jatuh Makanya firman Tuhan berkata Biarlah firman Allah itu Menyelamatkan setiap pikiran kita Sehingga kita bisa memikirkan Apa yang kehendak Allah Dalam setiap hidupan kita Perkara-perkara surga Yang Tuhan mau Dalam setiap hidupan saya dan saudara Dalam setiap kehendak kita Kemauan kita Ketika firman Allah berbicara Kita akan menemukan kehendak Allah di sana Bahkan perasaan kita Yang mudah tersinggung Dalam gereja Mudah tersinggung dalam keluarga Dalam sebuah organisasi Dalam pekerjaan Ketika kita kembali kepada firman Allah Firman Allah yang akan membentuk kita Menjadi orang-orang yang kuat Orang-orang yang memiliki mental yang kuat Sehingga firman Allah berbicara Kita bisa membuka hati kita dengan lapang Dan menerima Firman Allah itu Meskipun itu tajam Meskipun itu keras Yang membangun setiap kehidupan saya dan saudara Jelas dalam Yaakob 21 berkata Firman itu Menyelamatkan setiap jiwa Saya dan saudara Puncaknya pada Akun yang ketiga dalam Yohanes 1 Jelas firman Tuhan berkata Bapak Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Ayat yang ke-14 Firman itu telah menjadi manusia Diam diantara kita Dan kita melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan Kebenaran Inilah puncak pengudusan Dimana Allah memberikan Yesus Kristus Firman yang telah menjadi manusia Mati di atas kayu saling Mencurahkan darahnya Dan dia berkata Sudah selesai Inilah puncak penyucian Bagi engkau Dan saya Sehingga saya dan saudara Dikuduskan oleh Darah Kristus Sehingga saya dan saudara Boleh mengalami pengudusan Boleh mengalami Pendamaian Oleh firman itu sendiri Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Kita bisa melihat Bagaimana kekuatan firman Bagaimana firman itu hidup Yang menyucikan Yang menguduskan Saya dan saudara Saya dan saudara Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Ada kekosongan Ada kekosongan di dalam diri kita Mari undang Yesus Dalam hidupan Mari Ijinkan hidupmu Dikuasai oleh firman itu sendiri Biarlah sang firman itu Menyucikan kehidupan kita Mengujuskan kehidupan kita Lewat darahnya di kayu saling itu Darah yang tertumpah Sehingga kehidupan saya dan saudara Memiliki damai sejahtera Memiliki sukacita Yang dikerjakan oleh Allah Ruh Kudus Mungkin kita sebagai orang percaya hari ini Yang sudah mengalami putus harapan Mengalami kebimbangan Mengalami keraguan Kekuatiran dalam hidupan saya dan saudara Mungkin hari-hari ini Kita menggenapi dalam Galatia 5 Ayat 19-21 Yaitu keinginan daging dan hawa nafsu Mari kita kembali kepada firman Tuhan Ijinkan firman Allah Mengoreksi hidupan saya dan saudara Firman Allah itu biarlah mengajar kita Mendidik kita Memperbaiki kesalahan kita Sehingga kita mulai hidup Di dalam ketaatan kepada firman Tuhan Ijinkan firman Allah Hari demi hari Memuasai setiap orang percaya Karena kita sudah disucikan Oleh darah Kristus Tapi bukan berarti dalam perjalanan kehidupan kita Kita tidak menuruti keinginan daging Kita tidak mengikuti hawa nafsu Tapi itulah kenyataan hidup Sebagai orang yang percaya Pasti kita akan mengalami tantangan ini Menuruti keinginan daging Menuruti hawa nafsu Tetapi firman Allah itu menjadi jaminan Menjadi jawaban bagi kita Untuk kita tidak hidup Di dalam hawa nafsu Dan kedagingan itu Puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Sekalian Hari-hari ini Kasih karunia Tuhan Itu sangat besar bagi Engkau dan saya Melalui pandemi ini Kita boleh menikmati firman Allah Hari demi hari Bukan saja hanya di gedung gereja setiap hari minggu Bapak Ibu ketika pergi ke toko buku Bapak Ibu bisa menemukan di sana Ada Alkitab yang dijual Untuk kita baca Bahkan hari-hari ini melalui media sosial Melalui Youtube Melalui Twitter Melalui IG Bahkan lewat TikTok Bapak Ibu bisa menemukan kebenaran-kebenaran Alkitab Bisa menemukan firman demi firman Sehingga hari demi hari kehidupan kita Bisa menemukan kehandak Allah Bisa mengalami pengudusan Melalui firman itu Bahkan melalui channel ini Bapak Ibu Sudara sekalian Bapak Ibu bisa menemukan pengajaran demi pengajaran Untuk membawa kita kepada kebenaran sejati Untuk membawa kita kepada pengudusan Tuhan Hari demi hari Untuk itu Bagi Bapak Ibu yang selalu rindu Akan kekudusan Mencapai kehandak Allah Dalam Yohanes 17 Ayat 17 Maka disitu kita perlu firman Allah Biarlah Rokudus memimpin kehidupan saya dan saudara Karena Rokudus inilah yang membawa kita kepada firman Tuhan Rokudus itulah yang memimpin kita kepada kebenaran Sebab kebenaran itu Yang memerdekakan kita Dalam Yohanes 17 Ayat 19 Berkata demikian Dan aku menguduskan diriku bagi mereka Supaya mereka pun dikuduskan Di dalam kebenaran Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Marilah kita masuk di dalam kendak Allah Bagi setiap orang percaya Yaitu hidup kudus Hidup yang sudah terpisah dari dunia ini Seperti bangsa Israel dipisahkan dari Mesir Masuk untuk menikmati kekudusan Tuhan Begitu juga saya dan saudara Sudah dipotong dari dunia ini Sehingga kita dicangkokkan kepada pohon kehidupannya itu Kepada Yesus itu sendiri Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik Buah-buah pertobatan Buah-buah itu nampak Dalam kehidupan saya dan saudara Belakendak Allah ini tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara Yaitu hidup kudus Dan hidup berkenan Mencintai firman Allah Kembali kepada ajaran Yesus Dan hidup melakukan-melakukan firman Tuhan Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak kami di dalam sorga Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Karena firman mulai yang menguduskan setiap kehidupan kami Firman mulai memberi jalan keluar dalam setiap kehidupan kami Ada janji-janji firman Meskipun kami terkadang tidak mengerti Untuk itu Tuhan tolonglah kami Biarlah melalui rohmu yang terus-terus memimpin kami Kepada kebenaran firman Tuhan Mari dekatkan kedua tanganmu di dada Bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan Persoalan Tantangan hidup di dalam karir Studi keuangan Masalah keluarga Kesehatan Apapun juga yang kita alami hari ini Termasuk perjodohan Termasuk keturunan Biarlah berkat-berkat Tuhan turun ke atasmu Biarlah kasih Tuhan turun ke atasmu Percayalah Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat Serta damai sejahtera Menanggimu senantiasa Bagi jemaat Tuhan Bagi saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit Tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit Oleh darah Kristus Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Biarlah disembuhkan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Puji Tuhan Bapak-Ibu saudara sekalian Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan keseling Bisa mengubingi nomor yang tertera di bawah ini Tuhan Yesus memberkan